Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Kampung Babakan Banten melaporkan bahwa tanggul sungai Citarung Jebol diperkirakan sekitar 50 meter. Ketinggian air di punggung Mugiman tersebut sekitar 1,5 meter dan sudah saatap rumah warga. Sebelumnya, warga sempat mengungsi di sepanjang tanggul sungai Citarung dan irigasi setempat. Sebuah tayangan video warga yang diunggah di akun media sosial pada siang hari bahwa saat itu warga di kampung Babakan Banten terjebak banjir dan butuh dievakuasi. Mengetahui laporan warga petugas dari penanggulangan bencana daerah Kabupaten Bekasi langsung menuju lokasi dengan perau karet untuk melakukan evakuasi warga terdampak jebolnya tanggul sungai Citarung. Sementara itu, Kementerian Sosial Minggu 21 Februari malam hari langsung mengirim bantuan logistik ke para korban. Menteri Sosial Tri Risma hari ini nampak memimpin tinjuan ke lokasi bencana di sekitar kampung Babakan, Desa Sumber Urib, Pebuyaran Kabupaten Bekasi, tepatnya di dekat SMK Tongsidan. Mantan wali kota Surabaya itu langsung memimpin tim dari Kemensos RI untuk mendirikan posku dan membuka dapur umum. Terima kasih telah menonton! 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 itu yang ngambil ikan ya enggak jelas terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati